Hai teman-teman, kembali lagi di Moche! Bersama Arafaryanti, dan saya Indra Elbrugman Kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali guys Itu dia, Bella Tanesia! Halo Bella! Halo Bella, apa kabar? Baik, cantik banget ya bang Kamu keturunan apa sih? Keturunan apa? Keturunan apa itu maksudnya? Keturunan apa gitu dari mana daerahnya? Orang apa? Iya orang apa ya? Kamu itu orang apa sih? Kamu orang apa pohon sih? Kalau mamaku sebenarnya orang Sumatera Barat, Padang Padang Cuman aku gak pernah ke Padang Jadi jatuhnya kayak Jakarta aja gitu Terus papa kamu? Kalau papa aku Jepang Papa kamu tuh Jepang? Jepang Padang? Jepang Padang Jepang Padang Jepang Padang Kamu tuh kayak orang Padang Tapi kok kayak orang Jepang Mana sih pak? Oh iya kamu jendang Jepang Padang Lah kalau Jebung? Jebung tau gak sih penyanyi? Itu biasanya Jepang sama Bunga Pandang Jepang sama Bung Toil Oh itu Jepara Bandung ya? Oh mungkin Oh iya bisa Jepang itu Jepara Bandung ya Oh iya Oh iya kalau Jeding Jepara Kelapa Gading Jepara Kelapa Gading Bella kamu umurnya berapa Bel? Aku umurnya sekarang 23 23? Lahir tahun? 97 Bisa sama dong kita Kamu 8 Kita bisa gak usah bawa sumur Kita gak usah bawa sumur Bella masih ini bikin konten-konten makan-makan gitu kan? Masih-masih sampai sekarang Nah karena Bella ini adalah food vlogger Kita mau ngobrol sama Bella tapi sambil makan nih Nah kita mau makan ayam pedas ini ada levelnya Ini level berapa nih? 3 4 12 Jauh banget 55 itu 5 3 4 sama 5 Gimana kalau kita tuker-tukeran? Ada apa mau yang mana? Aku nanti Bella yang sering makan yang pedas ya Bukannya kita gini ya Satu levelnya dari rendah dulu Ntar baru naik ke 4 Ntar baru naik ke 5 Gitu Pak Lu jangan mau cari aman sendiri Mau kita sakit perut ya Lu ya Ayo tiga dulu dulu Eh saya takut banget Tapi entah Lovah Kalau nggak pernah nangis jadi keluar nanti Oh iya Air matanya Emang? Emang iya Tau Kepentok meja juga nangis Nggak usah makan-makan pedas Ini seriusan begitu cara mainnya Aduh Gimana nih saya Ini udah pada nyediain ini kan WC udah ada dua kan Tiga dong Makan Tiga ya Kamu kan udah sering Nih kamu ambil yang banyak juga nggak apa-apa sih Sudah kapan ini? Chicken bakkekok ya? Kok bakkekok? Ada chicken bakkekok namanya Kenapa bakkekok? Gak tau lu sekolahnya dulu dimana sih? Ayah banget ya Gak tau chicken bakkekok Gak tau chicken bakkekok gak sih disini? Gak ada Gak ada Gak ada Di Depok doang kan ya chicken bakkekok ada lu Chicken bakkekok di setiap sekolah ada di Depok Ya iyalah yang tau cuma lu sama ayah ojak baru Eh Bella udah sejak kapan sih suka sama dunia kuliner gitu? Sebenernya aku tuh dari kecil tuh suka banget makan nasi Nasi pake sambel Nasi pake sambel Sampai akhirnya gembrot Gembrot banget Definisi gembrot tuh apa sih? Iya Gak boleh body shaming ya? Gak boleh gembrot ya? Boleh Bukan kamu sendiri Oh aku sendiri Iya itu sampe gembrot Gembrot banget pas SD Terus diet Nah kalo pas kecil itu sukanya makan Lebih ke makan makan apa aja gitu Yang sambel-sambel Terus pas SMP Jadi gak makan tuh Sehari sama sekali gak makan Cuma makan ini Kue-kue yang hitam dalemnya putih Tau kan? Kue hitam dalem Sandwich Hitam putih hitam Kan gak pake brand Joroyaki Joroyaki Ya semacam itulah Cookies-cookies Itu cuma satu biji Sehari Sampai akhirnya Pas SMA udah kurus lagi tuh Udah kurus lagi Mulailah makan-makan lagi Nah dulu pas SMA SMA lebih suka makanan Jepang Pelajarin tuh Pelajarin makanan Jepang Terus makan Jepang Terus masak-masakan Jepang Makan mentah-mentah dong kamu Ya sashimi gitu Sashimi gitu Salmon mentah Kamu suka gak? Engga Rasanya aneh Tapi kamu pernah mau nyoba kan Mentah-mentah gitu Kayak pernah gak pengen kepikiran Gimana ya kalo lele mentah tuh rasanya Menyatukan budaya Indonesia sama Jepang nih Kan biasanya di Indonesia tuh lele enak tau Terus selain yang makan-makanan Jepang itu yang mentah-mentah Di Indonesia apa sih makanan yang bisa dimakan mentah? Tadi Redok Lele bilang Tidak masalahnya lele itu kan makan pupu Hah? Oh iya iya Engga Engga kamu lele yang sebelah mananya Emang lele ada sebelah mananya Kalo di Depok kan gak makan itu Makannya makan sayur kalo Beneran 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 ini Makannya cukup sayur Ternyata Bella Tidak sekaya itu ya Dia tau lele yang itu Berarti dia kan Tidak terlalu kaya ya Iya Emang siapa yang bilang saya kaya Dari penampilan lo tau lo ternyata kaya Kenapa kaya cewek-cewek jurid gitu dari penampilan lo tuh Jangan fitnah Jangan fitnah Tau nih Jangan fitnah dia bilang Eh iya bener ya Iya bener ya Tapi kan Semayanya yang ini ya Lu lipa-kata Nah Pedis banget cuy Engga pedis Makanan pedis Paling pedis yang Bella pernah makan Apa? Cabai terpedis di dunia tau gak? Apaan? Kalo Nina Ripper Hah? Ini ngomong apa sih? Karolina Ripper Karolina Ripper Apa itu? Cabai-cabean Berapaan sekarang? Eh ututnya 300 300 Oh cabai terpedas gitu namanya Karolina Ripper Jadi ada cabai Semacam kaya cabai-cabe gitu itu cabai terpedas di dunia namanya Karolina Ripper Itu tuh kalo dimakan Nanti aku kasih ya Aku kirimin ya Itu kalo dimakan parah banget Ada yang sampe Meninggal Ada ada Makannya di tengah kereta Oh kamu mau ngasih aku gara-gara pengen meninggal ya Terus Terus Kalo makan tiga Waktu itu ada Anak Universitas mana gitu di BSD Dia makan tiga Akhirnya meninggal Tiga tuh maksudnya tiga buah Tiga biji Tiga biji cabai gitu Kayaknya gak usah dikirimin dia aku ya Iya gak usah lah 800 gue gak usah Iya Cape banget gue Itu aja tuh Masih ini gak sih Takutnya sama nenek gue dipake buat gorengan Tapi jujur ya Dini tuh aku kuat banget pedes Pedes nih Kayak cabai rawit apa semuanya Segala macem Bakso tuh aku guyur sama cabai rawit Emang aku suka gitu Rasanya Pas diguyur dimanjiin Enggak Guyur doang Diguyur pake sabun Hah Diandukin Jadi Semenjak makan Kalolina Ripper itu Di Di Gado Itu gila Si usus aku tuh udah gak bisa lagi Jadi sekarang tuh Kalo makan cabai rawit Enak Di mulut enak Tapi perutnya udah Bolong gitu ususnya Hah Emang bolong lah Usus Kalo gak bolong namanya bukan usus Apaan tuh Kepala Kepala lo bolong Enggak Tapi enak ya Ini ada fakta yang mengejutkan Dari Bella Ternyata Bella ini orangnya suka ngomong sendiri Ya kapan itu suka ngomong sendiri gitu Apa Ngomong sendiri Maksudnya gimana sih Sering Kayaknya aku tuh punya Suatu kelainan gitu Kalo lagi sendiri tuh kayak Kayak suka tiba-tiba ada Ngerti gak sih Kayak lagi bengong Hmm Bengong tapi gak bengong Bengong tapi Sadar lingkungan Ini tolong kalo udah pedes gini Jangan disuruh mikir ya Bengong tapi sadar lingkungan Oke Sadar Terus Tiba-tiba ada scene-scene gitu Kayak kalo misalkan lo lagi nonton film tuh Ada scene yang kemarin terulang Tapi lo ngomong sendiri tuh tanpa bantuan prompter Tidak Tidak sih Keren juga dong berarti Monolog 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 ya Aduh lucu banget Bel sama ini Bel aku mau tau dia kan lo sering tempat makan-makan banyak kan Mungkin udah banyak tempat makan gitu Ya ada tips-tipsnya gak sih Bel Tipsnya tuh kalo aku ya Sebenernya Aku cobain aja dulu Karena kalo misalkan gak enak Biasanya yaudah Aku sih gak ada kesel-kesel gimana Nah cuman kebelakangan ini semakin lama nyoba gitu Semakin ketahuan tuh Ciri-cirinya Ciri-cirinya Yang pertama Ciri-ciri makanan yang rada-rada mungkin tidak enak Biasanya yang gak autentik Nama-namanya Kayak misalkan Kalo ayam bu bejo Itu udah pasti enak Kok? Karena autentik Atau gak warung bu inol Iya Tapi kalo misalkan Soto bu suharti Ya itu udah Itu biasanya udah pasti enak Oh enak Apalagi kalo ada tulisan Sejak berdiri Seribu 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 Sambal burubi Gitu Berarti Pak Rudy gak ada kerja ya Cuman Biasanya kayak misalkan Warung ceria Atau Warung ayam-ayaman Itu kan udah kayak nyeleneh-nyeleneh gitu ya Jadi mungkin makanannya juga makanan bukan autentik Lebih ke Ya makanan normal aja Dia menjual Lokasinya Tempatnya Tempat nongkong Asik aja ya tempatnya Tapi kalo rame Ya belum tentu loh Tempat rame Makanannya enak Bisa aja Kan ada beberapa faktor Misalkan faktornya karena Nyaman untuk meeting Iya bener Nyaman untuk ngobrol sama temen Nyaman untuk curhat Tapi kadang-kadang enak juga relatif sih Menurut lu enak Menurut gua enggak gitu Kayak tadi nih Menurut Bella Mungkin ini pedes banget Eh pedes Eh gak pedes Menurut lu pedes banget kan Kayak beda-beda gitu lidah orang kan Di Cipete tuh ada warung Rame banget Makanan gak enak Ternyata rame nya ada kecelakaan Ternyata Oh dia ngelawat Ngelawat sambil kepedesnya lah Iya Jadi kayak kurang masuk ya Iya Temen-temen jangan kemana-mana Karena kita akan kembali lagi Tetap di Maksim! Maksim!